Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkisah di suatu senja ada seorang pemuda yang sedang bercocok tanam di depan rumah Ia sedang bercocok tanam sambil memperhatikan anak-anak asuhnya Yang sedang belajar mewarnai dan menggambar Saat tangan si pemuda ini berlumuran tanah terdengar suara bakso keliling yang melewati di depan rumahnya Kemudian ingin memanggil si bakso keliling itu dan memesan untuk dirinya sendiri dan juga untuk anak-anak asuhnya Usai makan bakso si pemuda tadi bergegas menghampiri si abang bakso untuk membayar pesanannya Ketika membayar ada hal yang menggelitik di pikiran si pemuda Karena si abang bakso memisahkan uang-uangnya pada tiga bagian Yang pertama disimpannya di dalam dompet Lalu yang kedua disimpan di dalam laci Dan yang ketiga disimpan di dalam kaleng bekas kue Kemudian berkat rasa penasaran Sang pemuda ini bertanya Abang mengapa engkau memisahkan uang-uangmu pada tiga bagian Ada tujuan lain kah? Tanya si pemuda Kemudian si abang bakso menjawab Alasannya tentu sederhana Saya hanya ingin memisahkan uang-uang yang mana menjadi hak saya Menjadi hak orang lain Dan yang menjadi hak cita-cita penyempurna agama saya Saya menyimpannya di dalam dompet Karena uang-uang tersebut akan menjadi keperluan istri, anak-anak, dan keluarga saya Saya menyimpannya di dalam laci Karena saya sedang menabung untuk infak, sedekah, dan juga idul kurban Alhamdulillah selama 17 tahun saya menjadi tukang bakso Setiap tahunnya saya selalu menyumbang kambing saat idul adha Dan yang ketiga mengapa saya menyimpan uang-uang hasil penjualan saya di dalam kaleng Karena saya sedang menabung untuk melakukan ibadah haji Bukankah sudah jelas Allah memerintahkan hamba-hamba yang mampu untuk berangkat haji? Dan berkat usaha saya menjadi tukang bakso Dua tahun lagi insya Allah saya akan berangkat menunaikan ibadah haji Jelas si abang bakso kepada si pemuda tersebut Lalu si pemuda kembali bertanya Bukankah Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk melakukan ibadah haji Hanya kepada hamba-hambanya yang mampu? Kemudian si abang bakso kembali menjelaskan Definisi mampu tentu kembali pada diri kita masing-masing wahai pemuda Jika kita mendefinisikan diri kita ini sebagai hamba yang tidak mampu Tentu saja Allah tidak akan memberikan jalan Namun ketika kita mendefinisikan diri kita mampu Tentu saja dengan berbagai cara dan dengan kekuasaan Allah Allah akan mengizinkan kita menjadi hamba-hamba yang mampu menjalankan ibadah haji Lalu sang pemuda tertunduk malu karena mendengar jawaban yang sederhana Namun mulia dari si abang bakso tadi Sahabat seperti yang kita tahu takdir merupakan bagian dari akidah Sebagai wujud mengimani koda dan kodar Jodoh, kelahiran, dan kematian Merupakan takdir yang tidak lagi bisa dirubah Namun berbeda dengan rezeki Rezeki adalah takdir yang masih bisa dirubah Selagi kita masih mau berdoa dan berusaha Manjada-wajada Barang siapa yang bersungguh-sungguh Pasti akan mendapatkannya Wassalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton